selamat pagi, siang, sore, malam selamat sahur atau berbuka bagi yang menjalankan kita memasuki materi terakhir untuk perkulian geologi bawah permukaan yaitu mengenai analisis resiko analisis resiko dalam kegiatan eksplorasi migas itu sebenarnya dilakukan pada setiap tahap akhir dari sebuah kegiatan eksplorasi maupun pengembangan untuk menjadi evaluasi apakah kegiatan itu dilanjutkan atau disuspend, dipending, atau bahkan juga dibatalkan. Nah ini biasanya perlu untuk kita lakukan dan ini masuk ke dalam perkulian kita karena apa namanya geologi bawah permukaan kita memang mengarah kepada untuk mendukung eksplorasi migas. Beberapa pusaka ini bisa Anda pelajari lebih lanjut untuk memperdalam mengenai analisis resiko bagi siap sejak yang nanti akan mengambil skripsi tesis mengenai analisis resiko dan berangkali ada yang ingin menjadi manajer pimpinan sebuah perusahaan, proyek, dan sebagainya. Analisis resiko ini menjadi tanggung jawab Anda nanti. Baik, sebagai pendahuluan, resiko itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi sebuah kegiatan. Nah jadi karena sesuatu yang mungkin terjadi maka konsepnya adalah probability. Nah kemungkinan itu apa yang terjadi ya bisa baik bisa buruk itu bagi siapa ya bagi dirinya maupun bagi perusahaan. Dalam hal ini karena ini biasanya untuk kegiatan apa namanya eksplorasi ya ini sebenarnya baik dan buruknya ini adalah untuk kegiatan untuk perusahaan sehingga nanti perusahaan perusahaan itu mempunyai apa namanya itu divisi untuk melakukan manajemen resiko ini. Nah sebenarnya analisis resiko matahulah ini analisis resiko itu ya bagian daripada manajemen resiko tersebut. Kalau manajemen itu nanti levelnya lebih luas lagi tetapi kalau analisis resiko ini dilakukan oleh geologis. Kalau manajemen resiko barangkali tidak harus dilakukan oleh geologis tetapi geologis bisa sangat berperanan dalam melakukan manajemen resiko. Baik, tahapannya jadinya seperti ini resiko itu didefinisikan oleh Otis and Schneiderman itu sebagai sebuah peluang terjadinya sesuatu yang mempunyai dampak terhadap tujuan yang sudah disusun oleh suatu organisasi. Nah caranya bagaimana? Caranya ya memadukan antara dampak dari pengaruh kejadian tersebut dan kemungkinan terjadinya. Nah ini yang kemungkinan terjadinya. Jadi keberapa persen kemungkinan terjadinya dan kalau terjadi apa dampaknya untuk organisasi dalam hal ini atau perusahaan dalam hal ini. Itulah resiko. Nah apa analisis resiko? Kalau kita tidak tahu resiko, bagaimana cara menganalisis resiko itu apa? Nah itu adalah proses mengidentifikasi terjadinya potensi tersebut yang mungkin timbul selama kegiatan operasi di sebuah perusahaan tersebut. kegiatan operasi apapun. Nah dalam hal ini nanti kegiatan operasi kita adalah kegiatan operasi eksplorasi yang akan dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Dalam hal ini misalnya pengeburan dan sebagainya. Nah dan itu bagaimana dampaknya terhadap keseluruhan sebenarnya tidak hanya fasilitas yang digunakan tetapi keseluruhan perusahaan tersebut. Dan apa namanya, apa yang mungkin terjadi kemungkinan konsekuensi negatif dan sebagainya. Nah tahap yang selanjutnya atau level selanjutnya adalah manajemen resiko. Nah manajemen resiko itu adalah proses yang digunakan untuk menentukan prioritas yang diberikan. Nah karena kemungkinan nanti ada banyak kemungkinan, oh kalau dilakukan ini akibatnya ini, kalau tidak ini apa dan sebagainya, maka manajemen atau manajer itu akan berpikir, oh kalau seperti ini apa yang harus dilakukan. Ya prioritas mana yang harus dilakukan. Karena dia akan banyak pertimbangannya tidak saja pertimbangan teknis barangkali, tapi pertimbangan-pertimbangan lain juga biasanya akan masuk sebagai pertimbangan seorang manajer. Baik, kita mulai dengan analisis resiko. Analisis resiko itu, menurut Jetson, itu adalah pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah dengan keragaman kemungkinan dan ya ketidakmungkinan, ya probability-nya, dengan keragaman probability yang akan terjadi. Pengambilan keputusan untuk mengatasi berbagai macam probabilitas. Nah tujuannya ini ya, memperkirakan batasan. Sampai batasan terjeleknya yang terjadi itu apa. Ini mengapa analisis resiko itu batasan terjelek. Kalau batasan terbaik, mudah untuk kita. Bagaimana nanti kalau untungnya besar ya, mudah. Tapi kalau untuk nanti kira-kira manajemen perusahaan akan rugi dengan mengambil tindakan itu, sejauh mana mereka berani mengambil tindakan. Misalnya seperti sekarang ini, dengan harga minyak yang rendah seperti ini misalnya, apa yang harus dilakukan ketika terjadinya kemungkinan resiko itu kecil, ketika kemungkinan resiko itu sedang, ketika kemungkinan resiko itu tinggi. Nah, itu menjadi pertimbangan. Contohnya yang berikutnya adalah untuk membantu penentuan peraturan dan kebijakan. Jelas, karena kegiatan ini akan mempunyai dampak tertentu, maka biasanya nanti pihak manajemen akan mempunyai antisipasi-antisipasi tertentu sehingga dilakukan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan. Misalnya, misalnya yang mudah saja, kegiatan eksplorasi itu mempunyai impak rentan terhadap bahaya kesehatan. Maka peraturan perusahaan di sana harus menggunakan APD, harus ke lapangan, harus dengan apa namanya, shifting yang jelas, semua alat-alat harus dalam keadaan selalu di cek dan sebagainya. Nah, itu adalah penentuan peraturan dan kebijakan. Kemudian, yang ini juga memperkenalkan besarnya resiko yang masih bisa diterima. Batas maksimum kira-kira kalau terjadi resiko itu, kalau tetap dijalankan, tetapi menimbulkan dampak, itu maksimum seberapa untuk perusahaan bisa survive, itu apa namanya, tujuan dari kita melakukan analisis resiko. Nah, tahapan dari analisis resiko, nanti ada tiga macam ini. Kita melakukan identifikasi, kemudian di deskripsi, dan kemudian kita perkirakan. Analisisnya, perkirakan resikonya seperti itu. Identifikasi resiko itu pada dasarnya adalah mengidentifikasi, karena kita kegiatannya itu adalah dalam, apa namanya itu, di dalam eksplorasi migas, maka identifikasi resiko itu menyangkut semua faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan eksplorasi. Dalam hal ini, faktor-faktor yang dianggap bisa mempengaruhi kesuksesan eksplorasi adalah petroleum system. Sehingga petroleum system itulah nanti yang akan dinilai, diidentifikasi, dinilai tingkat resikonya. Dalam hal ini tingkat resiko keberhasilan atau kegagalannya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengurangi ketidakyakinan terhadap petroleum play yang nanti diajukan oleh suatu kegiatan eksplorasi. Nah, ini objek eksplorasi pada dasarnya, kita mulai dari bicara sedimentary basin sampai dengan platytonic, tetapi ini mungkin masih sudah di luar, apa namanya, sesuatu kegiatan yang di luar bernilai ekonomis, jadi ini biasanya tidak terlalu menjadi perhatian lagi ketika sudah masuk ke tahap petroleum system. Artinya begini, ketika kita berbicara petroleum system, sedimentary basin, platytonic ini sudah sesuatu yang confirm. Sehingga sekarang objek dari penilaian atau apa namanya, identifikasi resiko itu mengacu kepada beberapa petroleum system yang ada ini, source rock, maturation, migration, reservoir, trap, dan sebagainya. Inilah yang akan kita nilai nanti seberapa besar tingkat resiko keberhasilan maupun kegagalannya. Ya, jadi ini objek eksplorasinya nanti kita identifikasi, ada ini, ya, petroleum system tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi tingkat keyakinan kita terhadap suatu, apa namanya, interpretasi pada source rock, interpretasi pada reservoir, interpretasi keberadaan trapping, shielding, migrasi, dan sebagainya, itu sangat didukung oleh data, kelengkapan data yang digunakan. Ya, tentunya kelengkapan data yang digunakan dan juga analisis yang dilakukan. Nah, ini adalah panduan sederhana ketika sebuah eksplorasi atau tahapan eksplorasi itu dilakukan dengan data yang ada. Ketika Anda hanya menggunakan data seismic, ya, jelas tidak bisa mengidentifikasi majority-nya secara detail, ya. Bisa Anda melakukan identifikasi shock reservoir, bisa, trap, bisa lah. Fluid kadang-kadang pakai DHI, bisa. Tetapi untuk hal yang bersifat, apa namanya, identifikasi ini, source rock, apakah jenisnya apa, dan sebagainya, jelas tidak bisa. Apalagi grafimetri, ya, grafimetri, magnetometri itu sifatnya, masih sifatnya lokal sekali. Ketika Anda mengidentifikasi reservoir, tetapi dasarnya dari grafimetri dan magnetometri, ya, kurang kuat, gitu. Itu yang menjadi dasar sepihak manajemen untuk meyakini apakah interpretasi Anda itu, apa namanya, valid atau kurang. Kalau datanya itu ternyata didukung oleh data pemboran, melakukan studi lapangan, geokimia, dan sebagainya, maka hal-hal ini bisa lebih dipercaya untuk kebenarannya. Syukur-syukur, seluruh data ini dimiliki dan komplit mencakup seluruh area, maka hasil dari interpretasi Anda mencakup tadi, petroleum system itu bisa lebih dipercaya. Nah, kegiatan analisis resiko pun itu dalam bagian alir eksplorasi itu selalu dilakukan. Ini pada tahap-tahap akhir kegiatan ini, ini akan selalu dilakukan analisis resiko terhadap hasil keseluruhan, nanti dia akan menghasilkan apa yang namanya probability of geological success. Menghasilkan tingkat kesuksesan geologinya seberapa. Artinya, dari tahapan eksplorasi ini, berapa persen Anda yakin terhadap hasil dari proses-proses tersebut. Itu ada di bagian akhir ini untuk menjadi pertimbangan manajemen ketika apakah akan menerima dan melanjutkan atau menolak dari kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan. Berikutnya adalah tahapan penaksiran atau appraisal. Tahapan penaksiran atau pressure-based. Sumber datanya apa? Ya, sumber datanya semua informasi pada tahapan eksplorasi tadi. Data yang digunakan maupun interpretasi terhadap, ya mulai dari geologi bahagia permukaan dengan data grafiti, seismik, data sumur, dan sebagainya, analisis-analisis yang digunakan, app hasil penelitian terdahulu, macam-macam itu adalah sumber datanya. Tujuannya jelas, mengurangi tadi keraguan terhadap ada ada tidaknya hidrokarbon di dalam suatu petroleum play. Untuk meyakinkan bahwa benar hidrokarbon itu ada di sana dengan jumlah sekian. Tingkat kebenarannya berapa persen? Nah, itulah yang menjadi pertimbangan pihak manajemen. Ya, outputnya nanti pembuktian sumber produktif sampai pada membuktikan dibor itu nanti ada atau tidak, itulah dari tahapan itu. Demikian juga setelah dibor nanti juga dalam rangka menyiapkan perencanaan pengembangan, ataukah dia nanti kemudian menghentikan aktivitas, ataukah kemudian, nah ini kelihatannya tidak dihentikan tetapi bisa dijual. Dijual itu dalam arti dijual dalam keadaan bagus atau dijual dalam keadaan kurang bagus. Jadi, itulah tahapan dari penaksiran. Jadi, identifikasi resiko tadi berjenjang mulai dari sosrok sampai dengan trap ini. Kemudian ini ya dinilai supaya pihak manajemen tahu berapa apa namanya, keyakinannya ya itu harus diwujudkan dalam bentuk kuantitatif maksudnya nanti. Meskipun pertama ini semuanya itu harus diidentifikasi dulu dengan baik. Misalnya tahapan sosrok. sosrok ini ada dua hal yang penting untuk diketahui di sini menurut Autist and Schneiderman. Pertama adalah kapasitas hidrokarbon charge-nya. Kira-kira dia sosroknya itu seberapa tebal, berapa luas, seberapa luas dan tebal volumetriknya berapa nanti bisa menghasilkan minyak itu seberapa banyak. Jadi, itu menjadi pertimbangan. Kalau lapangannya luas, memang tetapi sosnya kok hanya kecil ya kurang mantap. Lapangannya luas, sosroknya ternyata tebal dan meyakinkan, nah itu bagus. Kilogen type-nya juga demikian. Kita sedang mencari minyak atau mencari gas atau apa. Ternyata di situ kilogen type juga penting untuk penentuan daerah itu. Karena nanti harga minyak dan gas di dalam suatu eksplorasi juga berbeda. Kemudian maturity-nya, sudah matang atau belum. Nah, ini hal-hal yang seperti ini dipertimbangkan. Baik sosrok, kemudian reservoir, keberadaannya maupun kualitasnya, kualitasnya itu menjadi pertimbangan seorang manajemen nanti untuk menunjukkan tingkat keyakinan reservoir yang Anda ajukan. Yang diajukan oleh analisisnya geologis itu reservoirnya ini, kualitasnya ini, dan sebagainya itu harus diajukan. Trap-nya juga demikian, trap dan seal-nya itu masing-masing diidentifikasi. Semuanya diidentifikasi ini untuk meyakinkan bahwa ada tidaknya trap karakteristiknya seperti apa, seal-nya seperti apa. Ini harus dihujudkan. Demikian juga dengan yang ini, yang timing dan migration ini juga harus bisa diidentifikasi, arah migrasinya ke mana dan sebagainya. Apakah kira-kira preservasinya juga berjalan dengan baik dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah mendeskripsi resiko. Sekarang kalau Anda sudah mengidentifikasi resikonya, sudah diidentifikasi resikonya, sekarang harus dideskripsikan berapa persen, berapa nilai dari masing-masing apa namanya itu, identity dari petroleum system yang akan dinilai tersebut. Ya, ini untuk mengkuantifikasi, ya mengkuantifikasi sebenarnya lebih mudah untuk dilakukan penilaian. Ya, untuk mengkuantifikasi kita menggunakan format yang tersyukur dengan cat dan sebagainya. Tujuannya mendeskripsi dan memberi kerahkan resiko. Gampangnya seperti ini. Nah, ini cat yang dicontohkan oleh Otis & Snederman. Nanti ada banyak beberapa cat-cat yang lain yang diajukan oleh para peneliti sebelumnya. Misalnya selain Otis & Snederman itu yang banyak dipakai, biasanya sekarang adalah CCOP tahun 2000 yang untuk memberikan penilaian. Nah, semua probability tadi apa namanya itu, semua petroleum system yang dinilai tadi, yang diidentifikasi tadi dimasukkan di sini, mulai dari source rock, reservoir, trap, dan sebagainya. Kemudian kita memberikan nilai, nilai-nilai-nilai dalam bentuk angka yang dikuantifikasi. Kemudian angka-angka itu didistribusikan dalam kelasnya. Kelasnya apa? Kelasnya mulai dari unfavorable, yang sangat tidak baik, questionable, masih dipertanyakan, netral, ya oke lah tengah-tengah encouraging, wah sangat mendukung, sampai dengan favorable. Nilainya nanti bisa berkisar dari 0,1 ini, sampai 0,9. Maksimum nilainya 1, favorable. Ini semuanya nanti dinilai. Capacity of hydrocarbon charge-nya berdasarkan apa penilainya? Berdasarkan data dan juga analisisnya. Kalau capacity of source rock-nya itu datanya meyakinkan, dari seismic meyakinkan seperti itu, logsumurnya juga meyakinkan seperti itu, ada data geokimianya, bla 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 kita bisa memberikan nilai tinggi, tinggi, tinggi. Tapi nilainya bisa rendah tergantung tadi. Kekurangan data dan sebagainya. Ya jadi nilainya seperti ini. Ini panduanya, panduanya untuk menilai itu ini yang disebut unfavorable itu apa kira-kira ya datanya kurang, datanya tidak didukung oleh pemodelan, nilainya kira-kira 0,01 sampai 0,3 masih questionable itu data secara tidak langsung tanpa kuantitatif, datanya itu tidak langsung dari data sumur sebelah atau data dari lapangan yang berdekatan nah itu, tetapi sudah bisa dimodelkan, itu questionable yang netral ini ya yang nilai tengah-tengah lah antara nanti kelompok yang unfavorable questionable sama yang encouraging itu ada data kualitatif dan kuantitatif tapi belum ada pemodelan nah ini nanti biasanya pemodelan ya harus didukung dibuatkan yang favorable itu ya kalau semuanya datanya cukup baik, kualitatif dan ada pemodelan ini nilainya bisa sampai 1 nah, sekarang perkiraan resiko kalau ini tadi kan nilai masing-masing masing-masing untuk apa namanya ini masing-masing petroleum system kan nanti dinilai dari unfavorable sampai favorable kemudian bagaimana memperkirakan resiko setelah itu di checklist kemudian diperkirakan terhadap masing-masing faktor geologinya ya, jadi setelah itu dimasukkan nilai-nilai yang ada bisa dilakukan analisis resiko itu kualitatif kuantitatif ya kualitatif dimasukkan angkanya kualitatif itu ya apa namanya kadang-kadang ada parameter-parameter yang tidak bisa dihitung seperti itu tetapi kita melihat faktanya ada itu bisa kualitatif ya, misalnya tingkat keyakinan kita terhadap apa ya namanya langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti tim penelitian tersebut misalnya itu bisa jadi seperti itu misalnya datanya sebenarnya banyak tetapi kok penyajiannya seperti itu ya nah itu kualitatif ya, sebenarnya seperti itu sebenarnya datanya itu komplit tetapi kok analisisnya masih sederhana dan sebagainya nah itu masih kualitatif kemudian persekiraan resiko yang muncul apakah kita akan meninggalkan itu ataukah kita akan melanjutkan ini baik kemudian faktor pendukungnya jelas tadi kualitas dan kuantitas data nah untuk menghasilkan itu nanti akhirnya kita akan mempunyai apa namanya probability of hidrokarbon discovery seberapa keyakinan kita dengan adanya hidrokarbon itu setelah tadi probability of source rock tadi dimasukkan nilainya yang ini tadi hasil-hasil hitungan ini nanti kan ada nilai akhirnya nilai akhir-nilai akhir itu dimasukkan masing-masing disini source rock reservoir in trap dan ceiling kemudian timing and immigration ini dimasukkan dikalikan itu akan ketemu angka nah angka ini angka ini namanya probability of hidrokarbon discovery untuk menentukan apakah angka ini itu secara resiko itu kecil atau tinggi tingkat keyakinannya itu namanya disebut sebagai probability of juridical risk factor namanya atau disebut sebagai probability of juridical success yaitu seper ini probability juridical risk factor itu adalah satu per probability of discovery nah dari sini angka ini PG ini nanti itu akan ketahuan kalau nilainya itu satu berarti resikonya rendah artinya apa kans untuk berhasil tinggi tetapi kalau sangat rendah nilainya hasilnya ini sangat rendah maka dia mempunyai resiko yang sangat tinggi kans untuk berhasilnya menjadi rendah ini adalah PG ya berbaba jilis sukses seper ini nilai seperti ini ya begitu nah ini tadi akhirnya nanti kita bisa apa namanya pihak manajemen memasukkan nilai-nilai tadi mulai dari resiko low sampai resiko high ya yang resiko low itu apabila PG-nya itu 0,75 sementara kalau PG-nya itu tinggi itu adalah apa namanya itu PG-nya tinggi ya misalnya itu sangat rendah resikonya kalau PG-nya itu probability jilis suksesnya itu rendah itu mempunyai resiko sangat tinggi biasanya coba dibuat seperti ini dalam tahapan-tahapan panah eksplorasi frontier itu biasanya resikonya ya masih tinggi sangat tinggi untuk pengembangan apa namanya eksplorasi di daerah konvensional dimana datanya sudah banyak mempermodelan sudah banyak ya resikonya rendah sampai tinggi sementara kalau sudah tahapan itu tahapan evaluasi pengembangan dimana kita sudah berbicara sumur-sumur lapangan ke lapangan misalnya seharusnya resikonya itu resiko yang rendah artinya resiko kegagalan terhadap hasil-hasil yang ditunjukkan itu rendah nah ini tadi ya kelas resikonya nanti anda baca kelas resiko rendah apabila nilai PG-nya itu sekian ini hampir satu dengan kemungkinan lebih besar daripada setengah ya hingga satu kemudian resikonya favorable atau ini diberikan apabila terhadap sumur produksi yang terbukti sudah berada pada suatu petroleum system yang ada di sana kalau sudah ada sumur yang produksi di daerah itu di petroleum system yang kita yang kita evaluasi itu biasanya resikonya cukup rendah resiko rendah itu berada nilainya seperempat sampai setengah dan kemudian ini beberapa kata-kata yang diberikan terdapat sumur produksi yang terbukti pada satu petroleum system yang sama berasal dari play yang sama tapi pada jarak yang jauh ini resikonya karena apa jaraknya 10 km dari tempat ini meskipun play-nya sama petroleum systemnya sama tetapi terbuktinya di tempat yang lain di tempat Anda belum tentu dan seterusnya resiko menengah resiko tinggi resiko sangat tinggi ini hasil akhir dari sebuah tahapan apa namanya tahapan analisis resiko tadi nah semuanya itu nanti menjadi ketentuan pihak manajemen untuk melakukan manajemen resiko tadi mengertinya demikian sebenarnya nilai dari suatu PG probabilitas sukses itu sangat digantung dari data kualitas data dan juga banyaknya data semakin banyak data semakin bagus data maka probabilitas suksesnya semakin tinggi ya analisis hasil analisis jadi tingkat confidence-nya juga akan semakin tinggi confidence apa confidence terhadap hasil confident terhadap hasil dari dari apa namanya analisis yang dilakukan confident terhadap hasil eksplorasi tersebut tetapi resiko itu juga akan menghasilkan yang semakin yakin dan yang tidak yakin tadi misalnya nilainya apa namanya itu ternyata jelek-jelek semua benar kita sudah bisa menganalisis apa namanya itu sosrok tetapi sosroknya itu datanya komplit datanya lengkap datanya bagus tetapi hasilnya ternyata itu jelek ya ini di pihak yang kiri ini pihak kiri tetapi kita yakin kita yakin confident levelnya tetapi memang hasilnya itu jelek yakin dengan hasil yang jelek yang bagus itu yakin dengan hasil yang bagus jadi nanti ini untuk menjadi apa namanya itu kebijakan dari pihak manajemen apakah kita akan melanjutkan atau tidak kalau yang melanjutkan ya ini yang ke arah good news ini ya terlanjutkan hasilnya bagus ternyata yang apa namanya tahapan eksplorasi yang dilakukan bagus datanya cukup baik dan hasilnya ternyata secara perusahaan cadangannya besar ya kita lanjutkan itu ada good news tapi kalau bagus sih hasilnya datanya juga komplit analisisnya meyakinkan tetapi ketemunya resursnya cadangannya kecil sekali ya kita tidak berani melanjutkan itu namanya bad news ini untuk terus menyampaikan mengenai apa namanya itu manajemen resiko jadi seperti itu manajemen resiko itu dari setiap tahap dengan identifikasi resiko dan sebagainya itu di ases dinilai kemungkinan senantiasa dikomunikasikan direview dipantau dan sebagainya semua kegiatan itu oleh pihak manajemen dipantau dilakukan komunikasi untuk nanti mengambil kebijakan ini manfaat manajemen resiko mestinya nanti menyediakan kontrol kerja yang konsisten membantu perencana dan sebagainya kalau perlu yang terakhir pada tahap tahap tertentu ini ketika sebuah perusahaan itu nanti seperti di Indonesia ini harus mengembalikan areanya pada tahun-tahun tertentu ini berdasarkan studi apa namanya nansis resiko ini dia bisa mengambil kalau seperti ini hasilnya pada satu daerah ya daerah ini harus kita lepaskan daerah ini harus kita keep dan sebagainya itu hasil dari apa namanya manajemen resiko ini contoh kasus saja ini contoh kasus daerah yang sudah develop di daerah kasar oman ini geologinya sudah dipahami dengan baik ini penting kondisi geologi dipahami dan sebagainya data-datanya cukup dan sebagainya terus kemudian play konsepnya juga sudah dikembangkan oleh mereka meyakinkan sekali misalnya ya konsep-konsep itu sudah dikembangkan dia bisa membangun model di bawah permukanya seperti ini sumur-sumur yang ada juga sudah cukup komplit misalnya dan ini yang menjadi targetnya misalnya ya model-model ini sudah berkembang di daerah sana dengan baik kondisi di bawah permukanya juga sudah baik kemudian time restartnya juga sudah bisa dibangun ya kapan trapping dan apa namanya critical eventnya ketika terjadi ini juga sudah cukup baik dikembangkan kemudian ya kondisi bawah permukaan pemodelan dan sebagainya sudah ada ya pemodelannya sudah ada misalnya seperti ini kemudian analisis risikonya juga akan dilakukan penilaian-penilaian itu penilaian-penilaian itu untuk setiap sosrok, reservoir, trap dan sebagainya itu hasilnya seperti ini cukup favorable-favorable yang bagus ini untuk sosrok dan reservoir trappingnya saja masih ada yang questionable mungkin untuk karena pemodelannya kurang kuat dan sebagainya dan sebagainya ketemulah hasilnya ini rata-ratanya berapa? ini rata-ratanya 0,83 ini rata-ratanya berapa? ini rata-ratanya ini ini rata-rata berapa? 0,6 ini rata-ratanya berapa? rata-ratanya 0,57 dikalikan ketemunya probability of hydrocarbonate 0,23 seper-pg-nya berapa? seper-pg-nya ya 1 per ini nah gitu 1 per 0,2 tadi nah ini ini adalah probability of geological suksesnya probability of jadi ini tadi apa namanya probability of geological success nilainya sekian ini 0,25 ya 0,25 itu biasanya nanti dikraturkan sebagai apa namanya itu ya moderate ya gitu baik ini akhirnya tadi membangun black concept penghasilan faktor-faktor geologi memberikan taksiran kemudian menghasilkan PG kemudian hasilnya digunakan untuk persiapan finansial saran dan sebagainya saya pikir demikian catatan dari saya perkulian saya untuk perkulian terakhir di apa namanya di geologi bahagia permukaan terima kasih selamat menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ujian akhir ya nanti ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati